job2go, ada pembukaan rekeningnya, info lebih lengkap bisa banget nih, kunjungi dan kepoin www.shinhan.co.id atau cek Instagramnya di atshinhanbank underscore Indonesia nah, mungkin dari kontestan hari ini ataupun dari audiens di bawah ini atau yang ada di Zoom ini sudah pasti bertanya-tanya apa sih topik yang akan dibawakan oleh pembicara kita pada hari ini sebelum kita membicarakan lebih tentang topiknya kita lebih baik langsung sapa-sapa dulu nih sama pembicaranya, halo Kak Redo halo selamat sore, selamat kerja gimana Kak Redo kabarnya baik? baik-baik, sehat selalu harus Kak Redo di masa pandemannya harus selalu sehat ya betul jadi sekarang kesibukannya apa nih Kak Redo kalau boleh tahu kesibukannya ya satu saya juga bergerak di startup kan namanya Widias Kiloka itu sama tim sama teman-teman itu kita sedang mengembangkan platform assessment namanya skillana.id sama platform ikut.id itu untuk bantu perusahaan buat wawancara tapi pakai robot nah, menarik kali ya nih ya apalagi kalau misalnya kita mendengarkan wawancara interview pakai robot nih dimana tuh bisa cari yang begituan nah, mungkin bagi kalian nih yang udah bertanya-tanya apa sih itu sebenarnya Widias Kiloka dan sebagainya kita langsung aja nih kasih stage-nya ke Kak Redo silahkan Kak Redo oke, terima kasih Roderick well, oke sebelumnya terima kasih semuanya sudah hadir para sobat kerja senang sekali nih sore ini teman-teman menguangkan waktu yang mungkin istilahnya pada rebahan atau ngapain teman-teman kesini itu berarti teman-teman one step closer to be a success man seperti itu well, mungkin hari ini kita sedikit diskusi ya sedikit diskusi ya ngobrol-ngobrol santai lah ngobrol-ngobrol santai tentang apa ya tentang seputar dunia kerja lebih tepatnya bukan seputar dunia kerja tapi lebih tepatnya pra sebelum bekerja seperti itu karena walaupun saya ada membuat Widias Kiloka saya juga pernah kok ngerasain seperti apa yang teman-teman ngerasain saya dulu pernah jobless pernah nyari-nyari kerja bahkan dulu saya sempat bingung mau ngapain seperti itu nah mungkin hari ini kita bahas sempat kerja semuanya sebenarnya kalau dalam dunia kerja itu kuncinya itu adalah potensi seperti itu nah nanti hari ini kita akan bahas nih kenapa sih potensi kenapa kita bahas itu seperti itu mungkin tapi sebelumnya saya bisa minta tolong dari teman-teman job to go untuk share screen oke pak mungkin dari kami ataupun operator bisa tolong dibantu untuk share screen terima kasih oke temukan potensimu kenapa sih kita harus temukan potensi kenapa kita membahas potensi dalam dunia kerja hubungannya apa seperti itu nah mungkin nanti kita akan sedikit diskusi ya saya akan sedikit sharing cuman sebelumnya satu disclaimer dulu ini yang saya tampilkan itu bukan sebuah ilmu pasti tapi sebuah kristalisasi terhadap apa yang sudah saya lalui selama 10 tahun ini seperti itu jadi pengalaman saya pengalaman teman-teman saya dan juga beberapa pengalaman-pengalaman orang-orang besar seperti itu oke mungkin sebelumnya kita bahas next saya mungkin sedikit memperkenalkan diri perkenalkan teman-teman semua nama saya adalah Redo Ramadhani saya disini adalah selaku co-founder and director dari Widya Sikiloka seperti itu Widya Sikiloka itu sebuah startup di bidang pengembangan sumber daya manusia dimana kami membantu membantu para pencari kerja para baru-baru yang baru lulus atau yang begalawas-galawas dan lain-lain untuk satu intinya adalah menemukan potensi dirinya di dimana seperti itu dan juga kami juga membantu para perusahaan itu untuk mempercepat proses wawancara nah cuman balik lagi balik lagi tahun 2009 mundur seperti itu saya pernah bekerja dulu saya kerja pertama itu di GE Jinura Electric tapi bidang healthcare disitu karir saya pertama sebagai HR seperti itu cuman ada satu hal yang tidak saya ceritakan disini adalah apa sih yang saya hadapin sebelum saya terima kerja itu saya pernah menghadapin fase dimana saya bingung mau ngapain yang penting lulus aja setelah lulus saya bingung mau ngapain diterima kerja belum ngelamar sana-sini itu susah belum kayak sekarang ya tahun 2009 itu belum ada platform kayak job to go belum ada platform dan lain-lain jadi saya masih ngalamin tuh teman-teman semuanya saya nge-print saya masukin dalam ampul coklat itu saya sehari itu bawa 20 saya masukin satu-satu masukin satu-satu itu selama tiga bulan seperti itu tapi ya Alhamdulillah entah perusahaannya kilaf atau apa terima saya itu nah akhirnya saya pertama kali karir di GE seperti itu terus selama setahun dan lain-lain saya pindah ini juga unik sebenarnya udah enak lah di GE seperti itu di Jakarta waktu itu kok malah saya pindah seperti itu nah anggapannya adalah saya waktu itu pindah karena disini saya bisa langsung mendapatkan posisi head seperti itu meskipun kecil tidak sebagai GE tapi saya disitu bisa mendapatkan sebuah tanggung jawab yang lebih buat saya berlatih itu sebagai head of HR seperti itu nah di tahun 2014 saya itu masih ingat mungkin teman-teman sini gak tahu ya saya di tahun itu pernah ada namanya koprol koprol dan kaskus seperti itu nah itu awal mula saya tertarik di dunia startup saya pelajari startup dan lain-lain alhamdulillah di tahun 2014 sekali lagi ada yang hilaf perusahaan USA itu terima saya sebagai timnya untuk membuka startup di Indonesia onecutrf.com seperti itu tetapi karena tidak apa ya karena salah satu pusat kami di Malaysia itu sedang krisis langkah sedihnya harus menutup setelah itu saya pindah ke sebuah perusahaan retail chat itu namanya PT Warna Abed Dimitra Bersama saya disitu sebagai people development manager nah tugas saya disitu itu adalah membantu HR terus habis itu membantu para departemen untuk mengelola atau mengembangkan people-nya jadi saya membuatkan kurikulum bersama teman-teman terus habis itu mengevaluasi dan lain-lain seperti itu nah disinilah saya mulai belajar sedikit bisnis karena secara otomatis posisi saya sebagai people development manager itu saya langsung berhubungan sama owner bukannya saya dapat ilmu HR bukannya saya dapat ilmu pelatihan tapi malah saya mendapatkan ilmu bisnis sehingga di tahun 2019 beberapa dengan beberapa partner mencoba membuat startup di bidang pariwisata namanya selenago.com tetapi alangkah sedihnya setahun berjalan setelah itu ada pandemik pariwisata terpukul habis benar-benar tidak bisa bergerak akhirnya kita harus shifting akhirnya kita membuat identitas baru namanya Wides Kiloka dan sampai sekarang masih berjalan nah itulah itulah perjalanan saya dari tahun 2009 sampai sekarang cuman ada beberapa hal yang ingin saya share disini karena saya sempat mengalami suatu hal yang mungkin teman-teman akan menghadapi juga boleh next oke teman-teman tau ini gak quarter life crisis biasanya ini dihadapin di umur sekitar 23 ke atas lah biasanya kalau sudah itu tuh lulusan toga dimiringin nah mulailah habis lulus mau ngapain ya mau kuliah apa mau kerja aduh kalau kerja kok gajinya kecil kok cuman jadi pegawai toko aduh banyak lah sehingga teman-teman membuat disitu sebuah satu berada di persimpangan kita harus ngapain seperti itu jadi disinilah fase dimana teman-teman itu menghadapin sebuah apa ya namanya input nah cuman bahayanya teman-teman semuanya ini adalah fase paling kritikal di usia itu jadi fase ini kalau itu kita mendapatkan sesuatu hal yang positif ilmu-ilmu tentang wira usaha misalkan atau tentang pengembangan diri itu akan bagus karena secara alam bawah sadar kebetulan saya belajar psikologi itu akan cepat mancepnya tetapi teman-teman kalau di usia ini terus habis itu kita mendapatkan sesuatu hal yang negatif misalkan satu ngebagal seperti itu terus habis itu narkoba dan lain-lain ini usia yang cukup tepat untuk dilakukan brainwashing seperti itu jadi ini adalah tonggak awal dimana kita akan bisa menjadi tolak ukur pertama kita akan jadi apa that's why kita harus hati-hati di usia quarter life crisis ini seperti itu karena posisi kita lagi state-nya lagi rendah terus sesuatu hal yang masuk nah ini cepat diterima seperti itu itu gambaran quarter life crisis jadi intinya adalah kita dalam posisi persimpangan dimana kita bertanya-tanya besok kita mau ngapain seperti itu next tetapi teman-teman semua survei mengatakan ini disurvei oleh namanya guardian seperti itu nih 86% dari 1.100 anak mengalami QLC seperti itu jadi mereka mengaku merasa tertekan untuk bisa sukses dalam semua aspek dalam waktu tertentu seperti itu di jaman saya di jaman saya social media belum seperti sekarang waktu itu baru ada FBS sama Twitter sama Path waktu itu kalau teman-teman tahu jadi disitu belum ada jarang ada orang posting mengenai achievement seperti itu nah kadang kita merasa ada sebuah statement bahwa usia sebelum 25 tahun pencapaian udah apa tabungannya sudah berapa sudah bisa apa dan lain-lain sebenarnya itu bagus cuman kalau kita misalkan salah mitigasinya atau salah kita ngatur sehingga kita menjadi stres ditambah lagi nih apabila teman-teman kita itu duluan diterima kerja misalkan dan itu tempatnya bagus lagi aduh rasanya gimana seperti itu belum lagi dikomplek tetangga udah kerja belum lagi ditanyain sama tetangga kapan kerja di mana kalau kita ngomong aduh belum dapat enak sehingga kita merasa tertekan seperti itu tertekan nothing to do dan lain-lain membuat kita stres depresi seperti itu dan celakanya mungkin di Indonesia sedikit seperti itu di luar negeri QLC bisa meningkatkan tingkat bunuh diri sehingga depresi soalnya depresi mau ngapain dan lain-lain seperti itu dan ditambah lagi teman-teman semuanya tingkat pengangguran di Indonesia ini itu meningkat dari jamannya saya tahun 2009 sampai sekarang itu gak pernah turun meningkat terus seperti itu nah yang kedua ditambah lagi kondisi dari COVID dimana di COVID itu banyak karyawan dirumahkan berarti ada sekitar banyak populasi orang sudah berpengalaman itu dirumahkan nah berarti di sini ada tingkat orang yang tidak bekerja itu dari yang mereka yang sudah dirumahkan korban COVID sama yang baru lulus nah bisa digambarkan tahun depan kalau misalkan ada lowongan dibuka berarti kita para fresh graduate itu adalah bersaing sama mereka yang sudah pengalaman dong itu menjadi membuat kita semakin tertekan nah kalau misalkan kita tidak bisa melakukan sesuatu hal dan lain-lain kita nanti akan menjadi kalah saing seperti itu next oke nah seperti yang saya bilang tadi salah satu dari akibat quarter life crisis ini kalau kita tidak bisa mendeliverkan atau kita tidak bisa kurang tepat untuk apa ya melepas dari belenggu itu itu adalah empat hal yang paling bahaya yang pertama adalah pd kita menurun jadi bisa saja teman-teman semuanya let's say katakanlah teman-teman masih kuliah sewaktu sekolah itu prestasinya bagus katakanlah adalah mahasiswa terbaik atau siswa favorit atau katakanlah orang yang cheerful bisa saja di saat terjadi suatu hal pd menurun mengakibatkan teman-teman mengurung diri seperti itu sehingga suatu saat katakanlah dipanggil wawancara habis itu tidak tahu mau ngomong apa sedangkan wawancara awal itu adalah hal yang pertama untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya bagaimana mungkin kalau misalnya kita di wawancara pertama sudah tidak pede dan lain-lain seperti itu nah yang kedua adalah membuat kita cemas berlebih cemas berlebih ini membuat kita jadi tidak clear tidak clear jadi maksudnya tidak clear adalah kita yang harusnya waktunya bisa kita cari apa namanya buat ngelamar kerja atau kita bersosialisasi atau apapun itu menjadi terbuang karena kita cemas misal cemasnya ya aduh kalau saya diterima kerja nanti kerjaannya seperti apa ya dan lain-lain kalau misalkan nanti saya tidak bekerja akan jadi apa ya kalau nanti saya kuliah bagaimana nah cemas berlebih akhirnya membuang waktu yang ketiga adalah kesepian teman-teman semua katakanlah sekarang teman-teman punya banyak teman ya waktu kuliah teman mongkrong atau apa tetapi teman-teman semua kalau teman-teman sudah lulus pasti teman-teman nanti akan yang sahabat teman-teman itu akan hilang seperti itu jadi para sobat kerja disini itu kemungkinan prosentase untuk merasakan sendiri kesepian itu akan semakin besar seperti itu kita tidak tahu pengen tanya-tanya gimana sih cara wawancara kerja gimana sih cara buat CV gimana sih ini gimana sih itu gak ada tempat seperti itu dan yang paling parah setelah kita pede turun cemas kita keluar kita ngerasa kesepian demotivasi yang tadinya harusnya mungkin kita bisa lebih baik akhirnya yaudah gitu-gitu aja flat dan celakanya kalau kita dimasukin sesuatu hal yang negatif itu tadi seperti itu jadi bisa saya kalau saya dari kacamata psikologi katakanlah anak muda yang suka begal atau apa sebenarnya prosentase terbesar itu yang membuat dia seperti itu itu adalah dirinya sendiri karena dia menyerap lingkungannya seperti itu boleh next oke kita studi kasus dulu ya teman-teman semuanya seperti yang saya bilang quarter life crisis itu terjadi di usia rentang 20-25 seperti itu ininya oke kita disini ada tiga orang kita lihat orang-orang ini waktu usia 25 ngapain yang pertama adalah Jeff Bezos oke Jeff Bezos ini CEO-nya Amazon seperti itu di umur 25 tahun beliau itu menjadi pegawai bank pegawai banknya bukan ini ya bukan yang tukang apa maksudnya bukan dia manager atau tidak beliau menjadi clerk jadi tugasnya dia itu ada ada orang buat ada orang buat akun dan lain-lain terus verifikasi seperti itu terus seperti itu terus nah cuman Jeff Bezos ini di sela-sela waktu dia itu suka mempelajari hal-hal yang baru ilmu yang baru seperti itu but jujur Jeff Bezos pun merasakan quarter life crisis waktu itu jadi dia beranggapan bahwa ngapain sih kok ini bukan tempat saya ya seperti itu jadi intinya bahkan beliau yang sudah bekerja pun yang sudah ada gaji sudah berada di sebuah institusi intinya sudah aman itu masih merasakan hal seperti itu makanya dia akhirnya dengan gilanya keluar terus habis itu dengan sisa uangnya eh buka tuh sama temannya masalah apa jual beli buku jadi belum seperti sekarang ya dulu jual beli buku teman-teman semuanya karena dia suka baca karena bukunya terlalu banyak dia sudah baca semua terus dia jualan buku seperti itu next itu ada Steve Jobs di umur 25 tahun dia sudah memimpin Apple komputer sama Steve Wozniak waktu itu tapi belum seperti sekarang waktu itu komputer itu ya kalau teman-teman lihat Macbook udah keren banget lah waktu itu Apple tuh gede banget tuh komputernya layar segede gaban kayak gitu ininya terus habis itu belum seperti sekarang lah itu pun dia merasa frustrasi dia merasa mengalami quarter-life krisis tapi kalau teman-teman tahu di film Steve Jobs dia terjun ke narkoba seperti itu karena dia merasa kalau dia tidak memakai narkoba dia tidak bisa berpikir jernih padahal jenius ya tapi dia memakai narkoba seperti itu hingga akhirnya tersesat dan lain-lain tapi di situ dia apa namanya di umur 25 dia memimpin sebuah organisasi seperti itu kesebelahnya ada Mas Menteri Pak Nadiem Makarin di umur 25 tahun dia mendirikan Gojek itu tepat di tahun 2009 waktu itu ininya kebetulan saya dulu pernah pakai itu Gojek saya versi pertama jadi beliau sebelum buat Gojek itu di perusahaan namanya McKinsey wah itu kalau udah McKinsey itu luar biasa lah nggak mungkin kalau nggak nggak keren ngomongin gaji pun juga gede dan lain-lain tapi dia keluar agak gila sih ini orang seperti itu dia keluar hanya gara-gara masalah kalau saya mau naik Gojek itu ribet seperti itunya akhirnya dia mendirikan perusahaan Gojek simple aja waktu itu intinya adalah menemukan Gojek dengan pelanggan waktu itu masih pakai sistem SMS jadi saya cari Gojek SMS ke nomor tersebut karena belum ada WhatsApp kan SMS ke nomor tersebut terus habis itu nanti dicarikan terus ditelepon seperti itu dan itu belum ada belum ada apa ya belum ada seragam seperti itu nah tiga orang ini meskipun dalam posisi yang sudah seperti itu itu tetap mengalami quarter life crisis bedanya adalah mereka berhasil keluar atau berhasil mendapatkan sesuatu yang positif bukan negatif ya iyalah pasti positif kalau nggak positif Amazon Apple Gojek nggak mungkin ada seperti itu berarti kan dia mendapatkan sesuatu yang positif seperti itu pertanyaannya bagaimana caranya mereka bisa survive di sini oke next ada tiga kesamaan dari orang tersebut adalah satu mereka suka baca buku adalah jendela dunia seperti itu dan kebetulan mereka membaca buku yang sama karyanya John Maxwell jadi disitu dibilang sukses itu memahami tujuan di dalam hidup apa dan berkembang untuk meraih potensi maksimal nah disitu di dalam buku itu banyak hal yang dibahas dan ujung-ujungnya adalah potensi diri Maxwell ngomong apa tujuan kita apapun itu kita mau kerja kita mau bisnis atau kita misalkan mau berumah tangga karena ujung-ujungnya itu adalah potensi potensi apa sih di dalam diri kita nah buku ini membuat kita berpikir dibalik saya ini ada apa sih oke sekarang saya tanya ke para sobat kerja tidak usah dijawab disini tapi jawab jawab sendiri ya adakah disini yang merasa kuliah sama sekarang tidak ada kaitannya jadi kita lama kuliah eh gak ada maksudnya ada ini ngapain ya oh kayaknya gak nyambung seperti itu oke tuh berarti apa yang kita pelajarin selama ini itu berarti tidak ada kaitannya sama potensi kita seperti itu maka banyak ya orang yang antara dia kuliah sama dia bekerja atau dia berbisnis atau katakanlah dia gak kuliah pun itu gak nyambung kenapa bisa begitu karena dia sudah tahu potensi dirinya nah sobat kerja semuanya daripada kalau saya membahas buku ini ini sampai besok gak selesai nah tapi ada beberapa hal poin penting yang menarik yang mungkin bisa kita pelajarin bersama next oke nah di dalam buku itu sebenarnya ada empat hal besar yang tidak kita dapatkan sewaktu sekolah seperti itu saya tidak bilang sekolah itu buruk ya hanya saja sekolah itu adalah tentang akademisi kalau masalah potensi itu berarti adalah kompetensi kompetensi kita jadi yang melekat dalam diri kita seperti itu jadi kalau bisa dibilang itu adalah hal-hal psikologis nah kenapa saya bisa bilang begitu kebetulan Widias Kiloka ini kan bergeraknya di bidang situ psikologi dan lain-lain jadi kami sudah terbiasa melakukan seperti itu nah ada empat hal ada empat hal yang menarik di sini yang itu ternyata dikerjakan oleh tiga orang tadi bahkan itu dikerjakan sama semua orang yang pertama adalah mereka itu belajar tanpa henti siapapun itu setahun itu buku minimal minimal itu 12 minimal itu baca buku cuman kan sekarang susah ya saya juga tidak bisa apa namanya tidak bisa memaksa dan apapun harus wajib baca karena beda seperti itu maksudnya di sini adalah mereka menggunakan waktunya itu untuk belajar nah pertanyaannya adalah mau gak kita mengosongkan gelas seperti itu karena biasanya nih ya biasanya nih IPK nya sudah tinggi kuliah dari kampus ternama jurusan favorit merasa superior merasa superior dan lain-lain nah ini yang bahaya itu yang mengembatkan kita ilmu-ilmu baru atau informasi tertentu yang kita cahaya tidak mau menerima seperti itu katakanlah kalau teman-teman semua tidak begitu menyenangi buku cobalah mulai dari nonton film biografi biografinya Steve Jobs misalkan atau biografinya cerita tentang McDonald atau apapun seperti itu nah cuman disitu tolong dilihat bukan jari ceritanya ya so simple aja deh saya yakin disitu teman-teman nonton draker startup sudah pasti kebanyakan seperti itu tetapi kan kebanyakan kita fokusnya adalah para kemerannya cerita sedihnya atau apapun seperti itu nah coba kita disaat menonton film kita nyari hikmahnya perjuangan katakanlah waktu dicerita di draker startup itu adalah dia dihianatin dan lain-lain nah itu sebenarnya adalah salah satu cara kita belajar seperti itu atau kita cari orang yang lebih pengalaman jadikan dia mentor kita tanya-tanya kalau memang teman-teman mau bekerja tanya-tanya aja kira-kira buat CV yang bagus gimana ya wawancara kerja seperti apa ya nanti dunia kerja seperti apa sih penilaian karyawan bagaimana dan lain-lain terus kira-kira disana itu seperti apa seperti itu karena teman-teman semuanya satu hal yang tidak kita tahu adalah dibalik itu dibalik itu itu enggak semuanya cerah ya ada aja gelapnya dalam dunia kerja ada gelapnya bisnis ada gelapnya juga seperti itu nah dengan kita bertanya sama orang-orang berpengalaman kita menjadi punya insight apa yang harus kita lakukan seperti itu nah dengan baca buku kita nonton film biografi terus habis tanya sama orang-orang pengalaman akhirnya kita memiliki suatu hal informasi yang mungkin orang lain belum tahu nah dari situ kita bisa melaksanakan sesuatu hal simple aja simple aja misalkan dari ngomong CV rahasia dari CV itu sebenarnya sekarang itu bukan masalah CV keren-kerenan tetapi CV yang dia itu apa ya ATS friendly jadi jadi bukan berarti CV yang keren tergantung perusahaannya CV yang keren berwarna-warni dan lain-lain itu bakal dilirik belum tentu HR itu waktunya cuma terbatas bagaimana kita bisa stand out seperti itu nah yang kedua adalah menemukan visi-misi bukan visi-misi foya-foya gitu ya jadi maksudnya disini adalah teman-teman bayangin deh 5 tahun ke depan mau ngapain gitu jangan cuman lulus ah kerja oke kerja iya tapi mau ngapain apa minimal adalah minimal punya perasaan adalah saya bisa jadi manager marketing di perusahaan good gak apa-apa atau apapun itu itu visi adalah bahan bakar pertama soalnya kalau kita gak punya visi yaudah bangun tidur ngopik bingung mau ngapain jadi lempeng kita jadi mediocre jadi sama aja sama yang lain seperti itu karena visinya lah bahan bakar seperti itu bahan bakar nah kita cek deh kita kita cek saya contoh ke mas menteri lah waktu itu mungkin orang-orang gak banyak tau kenapa beliau buat gojek mungkin yang orang-orang tau adalah oh dia ingin membuat teknologi memudahkan para orang pelanggan biar bisa dapet gojek apa namanya online belum online mudah maksudnya seperti itu sebenarnya enggak jadi beliau visinya waktu itu adalah satu kebetulan sama visinya itu adalah ingin menuntaskan masalah pengangguran seperti itu ingin mengenai masalah pengangguran cuman beliau masuk dari tukang ojek gimana tukang ojek ini bisa mengalami pendapatan yang cukup juga seperti itu dan itu tercapai loh awal-awal gojek berdiri yaitu gojek penghasilan sebulan bisa sampai 10 juta waktu itu luar biasa dan dia visinya dia tercapai nah saat dia punya visi teman-teman semuanya langsung itu menjadi sebuah rencana sama orang tersebut jadi teman-teman kalau sudah punya visi pasti teman-teman akan keluar sebuah rencana misal saya ingin menjadi manajer marketing pasti punya rencana mau belajar apa harus bagaimana dan lain-lain nah rencana tersebut itu adalah misi seperti itu jadi kita setelah lulus sekolah setelah lulus kuliah bukan berarti adalah yang penting kerja biarkan mengikuti arus seperti itu mohon maaf kotoran manusia aja ngikutin arus seperti itu kita gak bisa dong ngikutin arus seperti itu kita harus menjadi stand out kita gak tahu muara akhir itu seperti apa iya kalau muara akhir cerah ternyata muara wah akhirnya jurang wah repot seperti itu nah visi misi ini itu adalah hal sebuah bahan baku atau dia sebuah peta kita mau ngapain jadi kalau teman-teman disini punya bayangan wah setelah mau lulus gue mau buat startup deh ya gak segampang itu juga gak segampang itu juga membuat startup atau wah setelah lulus ini gue mau kerja deh pengen jadi ini dan lain-lain gak segampang itu juga kita harus memikirkan apa aja yang harus kita siapkan untuk menarah ke sana seperti itu nah di dalam visi misi juga teman-teman semua itu ada namanya nilai value seperti itu apa sih nilai kalau kita ngomong nilai pasti kalau sekolah paling dia ranking terus habis itu IPK dan lain-lain sebenarnya bukan itu teman-teman semua nilai itu adalah sesuatu yang unik sesuatu yang bermanfaat sesuatu yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik dan setiap orang beda-beda value-nya let's say katakanlah teman-teman punya value punya nilai adalah pantang menyerah nah teman-teman harus sadar itu banyak value-value orang yang kita tidak tahu bahkan dulu saya ngalamin saya gak tahu dimana seperti itu saya gak tau bahkan teman-teman semuanya sobat kerja semuanya saya sewaktu kuliah itu demam panggung saya gak bisa ngomong dan lain-lain cuma saya mau belajar waktu itu oke yang ketiga adalah perbanyak koneksi sobat kerja semuanya Jeff Bezos terus habis itu katakanlah si Steve Jobs mau itu mas menteri Pak Nadiem dan lain-lain mereka gak akan bisa seperti ini kalau gak ada koneksi percayalah koneksi itu sangat penting sekali teman-teman semuanya karena apa mereka yang membantu minimal teman-teman kalau mempunyai produk atau apapun yang pertama membantu adalah koneksi seperti itu jadi di saat teman-teman sekarang fase sudah lulus kuliah mohon maaf teman-teman semuanya tidak ada yang peduli dengan kita hanya orang tua kita yang peduli bahkan dosen kita pun gak peduli sama kita yang penting kita dah lulus ya sudah nah koneksi ini ini adalah yang bisa membantu kita jadi bisa dikatakan ya wah dia bisa terima kerja karena orang dalam dan lain-lain saya bilang bukannya itu salah ya saya bilang itu adalah sebenarnya tidak salah karena apa orang-orang koneksi ini itu juga sudah tahu karakternya bagaimana dan lain-lain karena sudah lama menjalin nah fungsinya koneksi ini itu adalah membuat kita semakin positif makanya teman-teman sobat kerja semuanya coba cari teman yang berbeda cari lingkungan yang berbeda seperti itu sudah banyak kalau sekarang misalkan adalah perkumpulan apa ya perkumpulan katakanlah freelancer atau apapun itu atau banyak kelas-kelas online sekarang nah coba cari koneksi di sana seperti itu yang keempat ini adalah yang sangat penting sekali jadi katakanlah ya teman-teman itu let's say teman-teman bisa punya portfolio portfolio banyak terus ahli buat ini ahli buat itu tapi kalau ini nggak bisa itu sama aja yang pertama adalah teman-teman harus bisa mengasah kemampuan berkomunikasi temukan lingkungan positif yang bisa teman-teman untuk bersosial secara berkembang kenapa teman-teman semuanya sobat kerja semuanya di saat nanti kalian semua itu melamar kerja setelah itu masuk ke wawancara itu tidak jauh-jauh dari sales ya tidak jauh-jauh dari sales disini teman-teman harus bisa menjual diri teman-teman semua supaya HR-nya yakin sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menjual diri kalau komunikasi kita pun nggak bagus alhasil waktu wawancara nggak tahu mau ngomong apa bingung dan lain-lain nah dengan komunikasi kita bisa tahu kita bisa tahu apa yang harus kita ucapkan supaya yakin orangnya banyak hal ya mengenai komunikasi intonasi dan lain-lain termasuk jam kerja jam terbang tapi pada akhirnya empat hal ini ini adalah kunci dasar dari mereka nggak harus para pebisnis orang-orang yang sudah menduduki level managerial direktur atau apa itu pasti memiliki empat hal ini next nah ini kebiasaan kita adalah selalu mencari jalan pintas alih-alih kita membeli buku baca satu hari menguasain tidak ada teman-teman tidak ada jalan pintas disini tidak ada jalan pintas kita harus menlewati semuanya pahit manisnya harus kita lewatin dan lain-lain jadi semuanya berproses tidak ada waktu yang cepat intinya dalam satu malam terjadi itu nggak mungkin Apple Amazon Gojek siapapun apapun itu itu menjadi seperti sekarang itu butuh proses dimana proses tersebut pasti ada jatuh bangunnya seperti itu nah tetapi teman-teman semuanya sekali lagi zaman udah berubah terus habis itu tambah lagi teknologi nah disini kami bisa membantu teman-teman semuanya untuk mendapatkan potensi menggali potensi dari teman-teman semuanya saya akan jelaskan dulu rahasia dari seorang bukan seorang rahasia dari perusahaan kenapa sih ada alat tes psikologi kenapa sih ada alat ini itu dan lain-lain sebenarnya buat apa sih apa cuma gara-gara oh ini buat masuk enggak alat tes psikologi itu sebenarnya itu adalah rangkaian insight data disitu data teman-teman ada disitu semua sehingga perusahaan yang nerima teman apa para sobat kerja ini itu sudah tahu mau diarahkan kemana nah sayangnya kita semua tidak bisa mengakses itu karena setelah kita mendapatkan sebuah psikotest kita tidak tahu hasil kita bagaimana padahal kalau itu kita bisa tahu data tersebut kita bisa tahu nih kelebihan kita apa kita bisa tahu kekurangan kita di mana dan lain-lain sehingga kita nextnya kalau tadi saya bilang kita membuat apa peta itu kita enak oh kalau misalkan saya kelebihannya di bidang komunikasi ya berarti saya cari pekerjaan yang di ranah-ranah itu dong berarti saya enggak cocok menjadi seorang riset saya kurang cocok menjadi seorang ini nah oke kalau begitu saya akan mengambil pelatihan mengenai komunikasi otomatis itulah otomatis setelah kita sesuai dengan trade kita sesuai dengan diri kita passion kita keluar jadi senang nih belajarnya senang nih kerjanya banyak ya orang kerja itu yang penting kerja yang penting dapat duit terus habis itu apa namanya sengsara kerja-kerja kerja tipes akhirnya repot nanti jadinya nah tapi kita bisa bantu teman-teman semua untuk mengecek bagaimana potensi diri para sobat kerja next nah kebetulan Skilana Wida Skilokan produk Skilana bekerjasama dengan Job2Go kami ingin membantu para sobat kerja di sini itu menggapai karir cemerlang dan menemukan potensi nah pada sobat kerja beberapa sudah melaksanakan ini ya di Job2Go.net Job Fair dan lain-lain sudah pada sign up semua nah kalau sobat kerja belum saya sarankan untuk segera segera sign up disitu karena disitu banyak informasi-informasi penting di seputar lowongan kerja tetapi ada sesuatu hal yang unik disitu next nah mungkin sobat kerja semua saya yakin lah kalau untuk ngelamar kerja nggak di satu tempat aja ada di per-startup ini dan lain-lain tapi satu hal kalau misalkan sobat kerja semua sign up disini itu ada satu hal yang tidak ada tempat lain namanya online assessment seperti itu seperti yang saya bilang tadi assessment itu biasanya digunakan perusahaan itu untuk menggali potensi para pelamar-pelamarnya sehingga mereka mendapatkan yang terbaik kenapa? karena begitu mereka para pelamar ini diambil untuk dimasukkan dalam perusahaan itu tidak serta-merta masuk sudah selesai jalan yang penting digaji enggak mereka sudah meruangkan map ini 3 bulan orangnya menjadi apa setahun mau diapain dan lain-lain nah kalau teman-teman bisa melakukan assessment tersebut teman-teman bisa tahu saya 3 bulan mau ngapain mau ngambil kursus apa mau ngelamar di perusahaan apa dan lain-lain itu insight-nya ada semua next nah di saat sobat kerja sudah sign up terus habis itu ngisi data dan lain-lain terus habis itu masuk ke online assessment nanti para sobat kerja itu dihadapkan beberapa alat tes yang pertama itu adalah tes minat bakat oke disini pasti teman-teman sudah tahu lah kalimat INTJ INTP dan lain-lain nah itu sebenarnya itu adalah sebuah data dimana di dalamnya itu ada bakat dari sobat kerja semuanya nama tesnya adalah MBTI disini alat tes tersebut itu ingin mengungkap satu kita ini karakternya introvert atau extrovert terus yang kedua kita ini bekerjanya berdasarkan rasa atau logika itu ada semua disitu karena di suatu tempat suatu posisi itu sangat penting sekali terus habis itu disitu juga disitu juga tertera juga pasangan yang cocok sama kita yang mana pasangan disini maksudnya lebih partner bukan pasangan hidup karena alat tes yang kami buat itu bukan untuk mencari buat pasangan hidup bukan tapi partner untuk bekerja itu siapa disitu terus habis itu pengembangan-pengembangan apa yang harus saya jalankan dan lain-lain itu ada semua disana terus yang selanjutnya adalah tes gaya kerja nah ini yang masyarakat masih awam termasuk saya juga gak tau ternyata cara kerja kita itu bisa diproyeksikan dengan alat tes psikologi dengan berbagai pertanyaan itu kita bisa diproyeksikan apa saja yang diproyeksi satu bagaimana kita bersikap sama atasan kita yang kedua bagaimana kita bisa mengikuti peraturan perusahaan terus habis itu diproyeksikan juga bagaimana kita tingkat stres untuk menghadapi pekerjaan dan lain-lain itu nama alat tesnya adalah Pak Apikostik nah alat ini digunakan buat perusahaan itu mau lihat ini orang kalau saya tempatkan dengan karakter atasannya seperti ini cocok gak ya nah itu ada di tes gaya kerja jadi sobat kerja semua akan mendapatkan disitu banyak data dan dia akan melihatkan tingkat prosentase kita berada dimana seperti itu terus yang ketiga itu adalah tes kepribadian nah ini orang yang tidak banyak tahu jadi yang kita tahu itu adalah karakter yang sebenarnya ingin kita munculkan ke orang sebenarnya sobat kerja semua pada dasarnya manusia itu punya tiga karakter karakter yang pertama adalah yang ingin dimunculkan ke orang gak mungkin ya kita katakanlah kita seorang penjahat pengen dikenal seorang penjahat itu tidak mungkin pasti kita ingin dikenal sebagai orang baik seperti itu itu karakter pertama jadi kita ingin dimilai sama orang itu sesuai dengan imajinasi kita yang kedua karakter di saat kita tertekan kalau di dalam kerjaan itu nanti begitu banyak tugas terus terus karakter aslinya keluar yang ketiga adalah karakter kita sebenarnya karakter kita sebenarnya itu katakanlah adalah di saat kita sendiri melihat cermin terus kita galau atau apa nah itu itu adalah karakter aslinya nah tetapi kita masyarakat awam tidak tahu tiga karakter kita ini apa saja nah ini digunakan oleh perusahaan untuk melihat mereka berfokus kepada namanya disitu ada core jadi gambarannya adalah kalau misalkan kita di dalam posisi tertekan aslinya bagaimana nah teman-teman bisa mencoba disitu untuk mengetahuin karakter teman-teman itu adalah dimana kepribadiannya seperti itu next nah selanjutnya adalah tes kemimpinan jadi sebetulnya semuanya karakter pemimpin di dunia ini itu sudah ada pattern-patternnya sudah ada pos-posnya jadi ada empat ada empat tipe dari empat tersebut itu dibagi ada delapan nah kenapa bisa dibagi menjadi delapan ya sudahlah kita ikut aja aturan dari psikologi dunia seperti itu mereka mengklasifikasi tipe pemimpin itu ada delapan jenis nah delapan jenis ini itu belum tentu semuanya dikatakan bagus di perusahaan tersebut katakanlah saya adalah seorang karakter dibirokrat seperti itu bisa saja di sebuah perusahaan tertentu saya dibilang cocok saya nggak ngomong dibilang bagus ya dibilang cocok tapi bisa saja di perusahaan tidak cocok jadi tipe pemimpin ini bukan bagus dan jelek tapi cocok atau tidak cocok nah biasanya perusahaan melihat mereka mengambil jelas yang cocok dong seperti itu nah dengan kita mengakses tipe kepribadian tipe kemimpinan kita kita bisa tahu kita bisa tahu kita ini karakternya bagaimana dan namanya manusia itu pasti berubah teman-teman lingkungan dan lain-lain itu bisa merubah jadi katakanlah kita melakukan asesmen hari ini dua tahun kemudian kita melakukan asesmen itu harusnya berubah seharusnya karena kita sudah mendapatkan input input baru nah dengan sobat kerja semua melaksanakan tes ini kita bisa memproyeksikan oh ternyata saya kalau menjadi seorang pemimpin begini ya karakternya ya itu ada di situ nah yang terakhir ini yang mungkin hal baru seperti itu disini kami menciptakan video CV video CV disini adalah sebuah aplikasi bukan aplikasi ya sebuah fitur yang ada di Job2Go itu untuk berlatih wawancara bedanya nanti kalau sobat kerja semua ngeklik disitu itu bertemu sama namanya Mbak Widya Mbak Widya dia itu yang membantu teman-teman semua untuk melaksanakan wawancara seperti itu fungsinya apa sih next oke jadi setelah 10 tahun saya bergerak di dunia HR 10 tahun lebih rata-rata mereka yang gagal wawancara itu bukan karena mereka apa ya tidak pintar bukan tapi rata-rata mereka adalah belum terbiasa seperti itu yang kedua semua yang berhasil wawancara adalah mereka yang terbiasa dan mereka tahu mau ngomong apa seperti itu ininya jadi kayaknya tidak mungkin ya baru lulus terus habis itu wawancara dia langsung berhasil seperti itu itu impossible kecuali waktu kuliah waktu sekolah sudah terbiasa nah ada anggapan yang salah wah saya waktu sekolah dulu juara debat seperti itu juara debat juara ini dan lain-lain pasti saya nanti wawancara bisa sayangnya wawancara bukan debat sobat kerja semuanya bisa dibayangkan HR nya ngomong apa di debat ya sudah lah tamat riwayatnya langsungan nah disini sama robot digital ini adalah membantu para sobat kerja untuk berlatih wawancara kenapa karena bisa di play bisa diulangin ditanya apa aduh kok jawabannya jelek ya ulangin lah seperti itu nah kalau kita wawancara beneran gak mungkin bisa diulangin misalkan kita ditanya jelaskan kegiatan kamu waktu kuliah dan apa aja yang sudah kamu perbuat kalau kita jawabnya terus habis itu apa tiba-tiba ah diulang gak mungkin kan nah denger robot digital ini itu bisa mengulang kita bisa mengulang kenapa karena semakin kita sering ngomong sering apa itu kita semakin terbiasa nah Mbak Widya ini robot digital ini kita desain menanyakan hal-hal dasar yang sering ditanyakan oleh HR jadi kalau di total itu ada sekitar kurang lebih 50 lebih pertanyaan diacak jadi katakanlah sobat kerja nyoba sekarang terus habis itu besok nyoba lagi pertanyaan mungkin bisa berubah seperti itu nah semakin kita sering semakin kita terbiasa nah dengan adanya seperti ini jadi kita bisa tahu oh ternyata pertanyaannya seputar itu ya seperti itu nah robot digital ini itu akan membantu kita itu mengarahkan sebuah kepada di kondisi di mana kita harus menjawab sesuatu hal seperti itu kan kita gak tahu ya waktu wawancara kita sering ditanya apa kayak gitu banyak hal kok banyak hal cuman setidaknya robot digital ini bisa membantu kita apa ya menanyakan hal-hal yang sering di HR tanya seperti itu terus yang ketiga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun kuncinya cuma satu ada internet dan itu internetnya ya oke lah seperti itu kalau misalkan internetnya agak lemot itu agak susah tuh Mbak Widya ngomongnya jadi ini bisa dilakukan dimanapun bisa dilakukan kapanpun dan jam berapapun lagi seperti itu jadi misalkan kalau kita punya mentor kita punya teman yang bisa bantu kita wawancara pasti kan kita terpaku ya sama waktu nah dengan adanya Mbak Widya ini itu para sobat kerja bisa dilakukan kapanpun mau belajar kapanpun seperti itu oke terus habis itu karena tadi saya mengucapkan disitu adalah sistemnya adalah video dan lain-lain itu bisa di playback jadi teman-teman semua bisa mengevaluasi apa yang sudah dibicarakan oh ternyata saya kurang begini ya kurang begitu ya dan lain-lain nah jadi harapan kami kolaborasi antara sekilangan dan Jogtugu ini itu kita bisa memberikan banyak hal yang pertama dari Jogtugu pasti sudah ada lawangan-lawangan kerja yang terkurasi lah perusahaannya bagus-bagus semua seperti itu ya walaupun kalau diterima atau tidaknya ya nggak bisa menjanjikan ya itu udah kompetisi seperti itu yang terbaik yang menang seperti ya kayak split game lah ya yang terbaik yang bisa bertahan itu yang yang berada di posisi pertama seperti itu tapi setidaknya dengan adanya fitur ini kita bisa membantu disitu sudah ada fitur assessment itu untuk menggali potensi kita seperti apa seperti itu terus yang kedua ada interview digital seperti ini sama Mbak Widya buat berlatih kita wawancara seperti itu tapi bukan berarti dengan adanya ini sudah ya ayo sudah lah kita nggak usah baca buku nggak tetap ini adalah hanya satu hal membantu yang saya bilang tadi empat hal teman-teman harus banyak belajar harus buat visi-misi temukan value-nya terus habis itu jaring network terus habis itu latih komunikasi itu penting itu nggak boleh berhenti bahkan saya pun sampai sekarang masih melakukan itu seperti itu nah harapannya adalah ini bisa membantu para sobat kerja kapanpun jadi ibaratnya semacam ya semacam pengingat lah seperti itu jadi dengan adanya ini harapannya adalah para sobat kerja semua itu setidaknya bisa selangkah lebih baik lebih baik atau lebih siap untuk menghadapin dunia kerja karena seperti yang saya bilang tadi para sobat kerja semua tantangan kita itu tidak seperti dulu tantangan kita sekarang adalah semuanya melihat literasi digital kita seperti apa yang kedua kita akan bersaing sama mereka korban PHK yang itu sudah berpengalaman dan mereka nggak tawar-tawaran tuh masalah duit mau digaci berapapun dan lain-lain nggak masalah dan mereka lebih siap daripada sobat kerja semua karena sudah pengalaman seperti itu dan yang ketiga adalah satu para yang tadi sudah pengalaman itu dia sudah tahu potensi dia di mana namanya sudah bekerja pasti sudah pengalaman ya sudah dia akan menceritakan seperti itu semua pertanyaannya satu bagaimana kita bisa bertahan bersaing sama mereka kalau kita tidak tahu kelebihan kita di mana begitu next nah ini adalah contohnya seperti apa sih experience-nya mungkin bisa di klik oh suara aja gak keluar ya pertama-tama silahkan perkenalkan diri Anda secara singkat halo kenal kanan nomor saya Ayy Chandra Dewi biasanya tanggal ocah saya berasal dari Pak Budi Bajat Nur dan saya sekarang sebagai produk di sebuah perusahaan di Dias Kilova di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan digital platform untuk art business partner nah kurang lebih seperti itu jadi jadi apa ya menanyakan berapa hal tadi hanya contoh kalau saya kasih semua disini kebanyak nanti ininya jadi dia akan menanyakan berapa hal terus habis itu nanti para sobat kerja menjawab dan lain-lain dan nanti disitu bisa menjadi sebuah interaksi bisa diulang bisa 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 dilanjutin atau apapun seperti itu karena ada beberapa step ada 12 step ada 12 step Mbak Widya menanyakan suatu hal seperti itu next nah mungkin itu hasil sharing hari ini mungkin setelah ini kita banyak tanya-jawab ya tanya-jawab terus habis itu kita mungkin bedah kupas tips and trick atau bagaimana dan teman para sobat kerja yang sudah sign up di Job2Go itu sobat kerja juga bisa melakukan sign in dengan akun yang sama alamat email yang sama di Skilana nah Skilana ini ini sebuah platform dimana kita bisa mengembangkan sesuatu hal seperti itunya dan itu sudah ada di Google Play atau App Store kurang lebih seperti itu saya kembalikan ke Mas Roderick Oke Insightful banget ya Kak Redo terkait materi yang disampaikan hari ini nah bagi kalian semua nih sobat kerja yang punya pertanyaan silahkan langsung drop aja pertanyaan kalian di kolom komentar atau langsung boleh banget nih raise hand dan unmute yourself nah mungkin nih Kak sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan dari audio saya mau nanya nih nah kan Kakak tau ya makin kesini kita bisa lihat bahwa dunia kerja ini makin kompetitif ya ditambah lagi angka pengangkuran untuk sekarang kan makin tinggi especially kalau misalnya kita lihat nih banyak banget anak-anak yang baru semester 1 semester 2 udah pada rebutan magang tuh sama anak-anak yang semester tinggi bener kan nah kalau dari pandangan Kakak tersebut ini sebenarnya merupakan suatu hal yang merupakan hal yang wajar atau hanya perubahan saja untuk ke depannya menurut Kakak itu gimana oke ada berapa banyak hal sih yang pertama kalau saya bilang wajar dulu tidak wajar kalau dulu ya dulu tidak wajar kalau saya bilang sekarang adalah wajar karena semakin kompetitif seperti itu ininya dan ke depannya ke depannya itu kalau tidak salah emang akan ada rencana magang itu diwajibkan oleh kampus tersebut sehingga kalau misalkan kita magang dari awal itu sudah bagus sudah bagus sekali setidaknya kita sudah tahu lah pace-nya gimana terus habis itu bersikapnya seperti apa nah kalau zaman saya dulu zaman saya dulu itu lebih kepada waktu itu tidak ada magang tidak ada magang karena zaman itu tidak mau kampus perusahaan rimah magang itu tidak mau seperti itu yang waktu itu yang kita buat adalah freelance atau jadi panitia panitia acara dan lain-lain seperti itu sebenarnya sama sobat kerja semuanya intinya magang itu oke lah kalau kita ngomong magang itu adalah mencari pengalaman tetapi sebenarnya magang itu bukan hanya mencari pengalaman sobat kerja semua yang pertama adalah disitu kita berlatih berorganisasi berarti kita ketemu orang banyak ada yang nyebelin ada yang ini ada yang suka ngakalin banyak hal terus yang kedua kita melatih berkomunikasi ya kan kalau kita biasa sama berkomunikasi sama teman atau beda katakanlah sama dosen tapi sama di perusahaan itu beda banget kalau kita ngomong sama si bapak A manajer keuangan si bapak B manajer marketing si bapak C manajer HR itu beda-beda kalau kita samain semua waduh hancur nanti seperti itu nah dengan magang ini kita bisa tahu satu kultur budaya seperti apa belajar meskipun di setiap perusahaan beda-beda yang kedua kita bisa mempelajari karakter manusia walaupun kita nggak ngerti ya ini apa tapi ngerti oh ternyata begini ya ditusuk dari belakang oh ternyata begini ya orang yang cuma cari kredit waduh banyak hal lah kan di kampus kita nemu seperti itu tidak banyak nah magang ini adalah kita membiasakan hal seperti itu jadi ritmanya dibiasakan nah semakin itu semakin awal semakin bagus kenapa satu seperti saya bilang usia di sebelum 25 itu secara psikologi subtensnya itu menerimanya cepat terus yang kedua ya meskipun ini ya usia 25 kan banyak yang belum menikah ya jadi katakanlah kalau sakit kan sakit sendiri kalau udah menikah sakit berdua dong nanti repot seperti itunya yang ketiga usia awal itu bagus untuk eksperimen kenapa karena kalau misalkan terjadi sesuatu hal misalkan kecewa rugi atau apa itu dirasakannya masih awal beda kalau saya saya coba-coba aduh repot anak saya dua soalnya begitu jadi menurut saya adalah kalau misalkan para sobat kerja punya kesempatan dari semester 1 atau sejak dini itu bisa magang silahkan tetapi satu hal diskusikan dengan orang tua diskusikan dengan dosen biasanya ini kalau udah seneng kerja kalau udah seneng bisnis lupa kuliahnya seperti itu kayak saya dulu soalnya lama saya kuliahnya seperti itu tapi sekali lagi saya gak ngomong bener salah ya ini hanya tepat atau tidak tepatnya seperti itu tapi sekali lagi saya minta tolong jangan excuse maksudnya begini oh Mark Zuckerberg dia didepak dari Harvard dan lain-lain ya standarnya beda bos dia Harvard meskipun dia didepak Harvard dia Harvard misalkan kita didepak dari Universitas Antah Berantah ngapain kayak gitu jadi intinya adalah betul jadi intinya adalah tidak bukan kalimat benar atau salah tapi satunya adalah kembali kembali ke para sobat kerja sekalian kalau memang ada kesempatan take it or leave it itu aja bener-bener bener-bener sekali karena every opportunity is a gold pathway for all of you guys kesempatan tidak datang dua kali bener-bener ingat tuh teman-teman kalau misalnya memang diri itu merasa bahwa saya compatible untuk magang dan itu tidak mengganggu hal-hal yang lain why not gitu ya kan kak ya yes oke mungkin kita langsung ke pertanyaan dari audiens kak novita halo kak ingin bertanya saya sudah lama punya link-in dan jujur saya bukan tipe yang suka mengurus sosmed nih apalagi kalau terlalu in terms of engagement Facebook atau link-in yang apalagi harus posting atau branding diri bagaimana apakah sebaiknya saya hapus link-in saya karena saya jujur males mengurusnya dan gara-gara beberapa kali ikut acara-acara virtual jadi ada yang searching tapi belum ada tapi belum saya rapi-rapihin nih gimana ya oke well kalau ini saya bilang jangan dihapus kenapa malah dihapus itu malah gerbang awal loh sebenarnya jadi begini saya seperti kak novita ya saya awalnya itu tidak suka tidak suka intinya adalah anti dengan sosmed lah seperti itu ininya but karena saya disini co-founder saya dituntut untuk melaksanakan branding seperti itu ininya well saya sekarang baru tahu kenapa manfaatnya satu link-in Facebook itu sebenarnya adalah sebuah tempat dimana akan diperhatikan banyak orang jadi kalau misalkan kita memilih posting atau sesuatu hal yang tidak ada kaitannya ya mereka akan menanggapin beberapa hal tapi kalau kita posting sesuatu yang itu positif memang terkesan pamer tapi pamer itu juga penting iyalah karena ini intinya pamer yang benar ya maksudnya benar-benar dikerjakan seperti itu dengan adanya seperti ini masyarakat jadi tahu jadi mengenal seperti itu ini semuanya nah dan rahasianya LinkedIn itu juga menjadi tempat ajang mencari kerja sebenarnya saya kasih satu rahasia yang sering digunakan oleh para teman-teman saya kebetulan teman-teman saya HR dan ada salah satu teman saya itu salah satu HR dari e-commerce terbesar di Indonesia gak boleh saya sebutkan nanti pada nge-add semua repot nanti ininya dia paling suka kalau misalkan bisa palingkin tanya lowongan dengan sopan dan diberikan kesempatan dia pasti jawab seperti itu jadi kalau misalkan LinkedIn Facebook ini ditutup aduh sayang sekali kita nanti tidak punya tempat buat pitching terhadap diri sendiri seperti itu atau at least gunakan LinkedIn atau Facebook ini itu sebagai sumber informasi boleh jadi silent reader tapi ambil hasil apa ya informasi-informasi yang itu sangat penting kebetulan Facebook saya ada cuma saya silent reader disitu tapi di Facebook saya sering ambil suatu hal saya ikut grup banyak grup-grup bermanfaat yang gak manfaat juga banyak sih di Facebook tapi saya ikut grup-grup bermanfaat disitu jadi saya gunakan Facebook itu adalah pool pooling untuk network seperti itu LinkedIn itu ada pooling saya untuk profesional jadi saya sering add orang mengenalkan diri mengenalkan produk dan lain-lain hingga akhirnya connect seperti itu bahkan beberapa hal dari yang sudah kami laluin sudah video skill laluin itu kebanyakan informasi dapatnya dari LinkedIn sama Facebook tinggal kita saja bagaimana mengolah dan lain-lain kalau saran saya adalah tolong dirapihin minimal LinkedIn-nya kan Avita minimal LinkedIn-nya satu diuraikan lagi dari kuliah atau apapun terus habis itu yang pernah magang ditulis semuanya ada sertifikat diisi dan searching di YouTube bagaimana cara menempelkan sertifikat di LinkedIn karena LinkedIn algoritmanya bagus sekali karena para talent hunter pala rekruter itu sering searching mereka sering searching digital marketing Jakarta cektek itu akan algoritma LinkedIn akan mengeluarkan semakin banyak para sobat kerja memasang badge ini apa namanya sertifikat yang berkaitan itu akan direkomendasikan nah jadi sayang banget kenapa LinkedIn ditutup itu malah jadi sumber asalkan jangan posting aneh-aneh ya udah nanti kacau kalau disitu kurang lebih seperti itu Kak Novita semoga jawaban dari Kak Redo menjawab ya pertanyaan dari Kak Novita nah jadi sebenarnya kalau saya tarik kesimpulan berarti sebenarnya kayak social media seperti Facebook LinkedIn itu sebenarnya ajang kita bukan pamer lebih ke outstanding diri kita dari yang lain betul asalkan jangan Tinder ya itu beda itu beda lagi itu beda lagi kalau Tinder itu bukan cari kerja itu cari jodoh oke lanjut ke pertanyaan berikutnya Hai Kak Redo izin pertanya berapa persen keakuratan hasil assessment tersebut oke berapa persen tingkat keakuratan sebelum saya menceritakan keakuratan saya akan jelaskan dulu bagaimana cara assessment bekerja saat ini jadi alat-alat yang sobat kerja hadapi nanti itu adalah alat-alat tes standar dari Himpunan Psikologi Indonesia yang dimana saat ini alat tes tersebut itu berupa paper jadi kalau misalkan bukan dari apart from job to go ini itu nanti para sobat kerja itu akan dihadapkan sebuah kertas terus habis itu ngisi habis itu nanti dinilai butuh waktu panjang nah kami melakukan sebuah digitalisasi dimana yang tadi kertas tersebut itu digitalkan dimana tingkat keakuratannya 100% sama persis dengan yang dilakukan oleh kertas seperti itu jadi bisa dikatakan adalah kalau kita melaksan dengan kertas terus habis itu dengan digital sebenarnya sama saja hasilnya bedanya hanya speednya jadi kalau kertas butuh waktu katakan alam 4 hari kalau ini selesai langsung keluar hasilnya seperti itu jadi bisa dikatakan sebenarnya kami melakukan machine learning jadi kami mengajarkan sistem itu dengan rumus sehingga dia bisa melakukan scoring dengan cepat nah berapa tingkat keakuratan hasil asesmen tersebut oke alat-alat yang dikeluarkan oleh HIMSI itu tingkat akurasinya sudah di atas 80% kalau kita ngomongin manusia itu tidak mungkin 100% ya it's impossible manusia tidak bisa ditebak kecuali robot manusia itu adalah hal unik yang dimana dia mempunyai rasa yang itu bisa berubah setiap saat kalau misalkan alat tes itu 100% benar berarti harus diragukan tapi kalau dia tingkatnya di angka 70-80 itu yang bagus nah alat tes-alat tes ini tingkat akurasinya bisa dikatakan adalah 70-80% jadi masih di dalam norma yang diarahkan oleh HIMSI tersebut nah bedanya hanya ini digital seperti itu dan alat tes ini itu sudah standar Indonesia karena alat tes psikologi itu aslinya dari US ada yang dari UK nah US dan UK ini itu budayanya berbeda nah alat tes yang sudah dipasang di Job2Go dan ada di Sekilana itu sebenarnya satu sudah sesuai standar HIMSI Himpunan Psikologi Indonesia sudah sesuai akurasinya dengan standar HIMSI Himpunan Psikologi Indonesia dan sudah sesuai budayanya di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia karena di saat kami menciptakan alat tes tersebut itu kami punya psikolog yang sudah ada di dalam internal kami kurang lebih seperti itu Kak Raisa ini penyanyi bukan beda nih beda beda kayaknya oke 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 nah Kak mungkin ini saya akan kasih kesempatan ya langsung ke audience yang ingin langsung menanyakan pertanyaan tidak melalui kolom chat langsung unmute boleh banget nih jarang-jarang loh nih ketemu salah satu CEO dan co-founder yang seru banget Kak Redo ini dari salah satu startup yang menyediakan online assessment jadi kalian bisa banget nih nanya apapun terkait online assessment bakal dijawab kok ya atau mau rahasia wawancara juga boleh oh iya tuh boleh banget tuh karena satu hal para sobat kerja semua saya pernah di dalam posisi seperti sobat kerja kok jadi saya juga pernah ngalamin tuh hal seperti itu so silahkan tanya apapun saya akan coba bantu jawab nanti oke nah mungkin daripada kita menunggu saya mau nanya nih Kak siap kalau misalnya nih seberapa penting kah kalau misalnya kita dalam suatu interview kita harus menggunakan metode star apakah itu penting banget oke metode star wah ini kalimat yang menarik sekali dan lain-lain satu kalau saya bilang penting itu sebenarnya penting tetapi kalau misalkan sobat kerja semua menggunakan star dan itu sudah ada di kepala tuh bener-bener dibuat jadi terkesan kayak aku seperti itu lebih baik jangan biarkan mengakhir jadi intinya seperti ini kalau kita itu ngomongin apa ya namanya wawancara kerja itu tuh star tuh gunakan adalah satu yang pertama kita harus menggambarkan situasinya saat itu seperti apa gitu ya ininya terus habis itu apa namanya sewaktu kita ditanyakan suatu hal waktu itu adalah kita targetnya apa seperti itu ininya terus A nya itu adalah kita actionnya bagaimana dan resultnya seperti apa nah kadang-kadang itu di saat kita menjelaskan hal seperti itu tuh seperti kita jadi gago jadi udah belajar nih di rumah udah belajar nih wah nanti kalau ditanya ini jawabannya ini nah karena kita terlalu fokus disitu sewaktu wawancara langsung fail it lupa semuanya blank udahlah kesempatan hilang lebih baik seperti ini untuk tahap awal bagi sobat kerja yang mungkin jam terbangnya itu baru sekali atau dua kali wawancara dan lain-lain tolong fokus kepada komunikasinya karena menyampaiannya terus habis itu jelaskan kelebihan 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 disini tolong yang relate ya oke saya tahu sobat kerja disini ada hal-hal lain wow juara satu tingkat band tingkat RT atau apa please itu gak ada kaitannya itu gak ada kaitannya tolong kaitkan apapun itu jadi misalkan interest interest disini adalah suka di dunia digital fokus ke situ bicaranya dan lain-lain jadi lebih baik daripada kalau misalkan belum begitu menguasai star situation text action and result lebih baik fokus ke potensinya nah setelah jam terbangnya sering banyak terus habis itu ngerasa gini intinya adalah kalau sobat kerja sudah misalkan sudah besok ada jadul wawancara kalau masih ngerasa cemas berarti belum siap tapi kalau besok ada jadul wawancara udah nyantai gitu itu berarti udah siap nah setelah ngerasa kalau besok ada wawancara udah gak bingung lagi gak nyiapin lagi berarti sobat kerja sudah saatnya belajar star tapi jauh sebelum itu kenali dulu potensinya baru kita ngomongin star karena star itu adalah hal yang penting itu kalau dibahas webinar itu nanti butuh waktu yang gak lama juga tuh star kurang lebih begitu terima kasih karedo jadi sebenarnya kalau dibilang-bilang sih penting-penting cumannya kita harus lihat konteks juga kali ya bener betul nah di kolom komentar ini udah-udah beberapa pertanyaan lagi nih dari Jihan kamu bertanya bagaimana point of view dari seorang HR atau perusahaan terhadap fresh garage yang masih memiliki pengalaman 0-1 tahun oke apa yang saya sebutkan itu tidak mutlak di semua perusahaan tetapi ada beberapa hal mereka melihatkan pola yang sama yang satu jika HR menemukan fresh graduate yang dia lihat adalah satu orang ini bisa ikut aturan apa tidak seperti itu gambarannya adalah gebang pertamanya pilih-pilih apa tidak karena kalau fresh graduate tidak ada yang bisa digali seperti itu kecuali kita bisa bertanggung jawab misalkan kita melamar posisi admin seperti itu kita belum pernah magang pun belum pernah terus habis itu boro-boro kerja magang aja belum pernah bahkan mungkin admin makanan apa ini apa yang harus diinikan tetapi kalau kita bisa mengolah hal itu semua misalkan satu misalkan saya adalah pelamar saya belum punya pengalaman dan saya melamar posisi admin saya kan bicara begini Pak Bu saya adalah mahasiswa yang baru lulus memang saya belum pernah bekerja merasakan menjadi seorang admin seperti apa tetapi saya pernah menjalankan sebuah proyek mahasiswa dimana dalamnya sebuah panetia saya membantu saya gak ngomong admin ya saya membantu merekap apapun hal yang terjadi saat itu karena saya bertanggung jawab terhadap informasi masuk dan informasi keluar barang masuk dan barang keluar dan itu saya gunakan Excel untuk mendata itu semua nah mungkin dengan adanya pengalaman dengan adanya experience saya disini itu mungkin saya bisa menerapkan menjadi seorang admin di perusahaan Bapak Ibu nah gambarnya seperti itu cuman saya yakin gak semuanya pasti bisa ngomong selancar itu sih tapi at least kenapa saya bisa ngomong seperti itu satu karena saya sudah mengasah kemampuan komunikasi saya jadi saya bisa tahu saya mendeliver apa seperti itu yang kedua saya bisa tahu potensi saya seperti apa waktu itu nah tolong bagi sobat kerja yang melamar terus belum punya pengalaman saran saya jangan melamar membabi buta ya lamar yang kira-kira pernah kuat minimal pernah ikut pelatihan udah jangan kita menglamar posisinya kita sering ikut latihan digital marketing yang dilamar engineer software engineer gak nyambung lah seperti itu apalagi kalau udah sampai dipanggil kadang-kadang HR ada yang iseng loh ada yang iseng ah udahlah panggil lah panggil eh gak bisa gak bisa diwawancara repot seperti itu jadi satu kalau misalkan kita fresh graduate tekankan apa yang pernah kita lakukan entah itu kepanitiaan entah itu kita pelatihan atau apa itu yang ditonjolkan yang kedua tolong jangan pilih-pilih seperti itu kadang-kadang nih kita merasa agak overproud wow kenapa anda melamar disini karena saya lulusan universitas terkemuka ber jas warna kuning aduh repot nanti seperti itu jadi tolong kita jangan merasa overproud kampus kita IPK kita stata kita itu tidak ada apa-apanya di mata HR seperti itu jadi yang kedua adalah jangan overproud kalau bisa dibilang adalah ikutin dulu semua orang yang tinggi itu dari bawah dulu kan pasti jadi jangan mentang-mentang saya lulusan ini saya bisa harusnya di manager dong bukan begitu terus yang ketiga yang terakhir adalah sebagai fresh graduate meskipun sobat kerja itu pernah menang debat pengetahuannya lebih tahu jangan pernah membantah omongan HR jadi HR itu sewaktu ngomong itu ingin didengarkan bukan didebat diiyakan oh iya bu terima kasih masukannya wah menarik ya dengan seperti itu mereka senang jadi satu kuatkan apa yang sudah sobat kerja jalankan yang kedua jangan overproud yang ketiga jadikan dia dinaikin nih kalau dia ngomong apa didengarkan dan itu dilulukan itu yang biasa dilakukan oleh fresh graduate saat ini seperti itu kurang lebih begitu semoga menjawab ya ini sebenarnya berarti the key itu kalau untuk fresh graduate itu berarti kalau boleh saya bilang itu we need to stay humble yes we need to stay humble betul karena wawancara bukan proses debat iya bener nih wawancara itu sebenarnya kayak pintu untuk mendapatkan kerja yang kita mau deh gitu betul oke ini mungkin dari kanovita boleh langsung unmute aja nanyakin pertanyaannya ke karedo langsung yuk boleh oke halo kanovita ya halo halo kanovita ya mau nanya ini kan saya juga pengalaman dulu pernah ngelamar kerja gitu kan ada semacam tesnya terus kalau dari polanya ketahuan banget binari pasti MBTI gitu apakah perlu masukin di CV gitu apa namanya hasil assessment personality yang pernah kita lakukan gitu yes oke sebenarnya tricky ya kita masukkan hasil assessment dan lain-lain karena satu bisa saja di perusahaan tersebut tidak membutuhkan hal tersebut cuman biasanya kayak MBTI DISC tapi itu digunakan tetapi kalau saya saran kalau mau dikeluarkan itu jangan yang DISC seperti itu ininya yang dikeluarkan itu adalah MBTI minimal adalah karakter karnavita apa INTJ INTP ISTJ atau apa it's okay misalkan di bio my name is novita I am INTJ blablabla it's okay tapi jangan sekali-sekali memberikan hasil semuanya satu yang membaca ini HR ya HR tuh kan merasa wih buset ini orang ngerti ini wah sok pinter ah gak usah itu bahaya tuh nanti padahal kan maksud kita maksud kita itu ngasih hasil itu supaya HR-nya gampang kan gak usah ngetes lagi kan tapi HR namanya manusia ya interpretasinya beda malah dicoret nanti tapi kalau itu sepotong-sepotong tidak masalah malah saya menyarankan seperti itu tapi kalau sewaktu wawancara dan lain-lain kalau misalkan diperlukan monggo misalkan saya pernah soalnya melakukan metode seperti ini jadi ya kan selamanya saya orang psikologi ya kuliah di psikologi jadi sudah tahu cara menggunakan DSC seperti itu jadi saya tidak memberikan hasil DSC saya sewaktu melamar waktu itu tapi sewaktu bekerja saya ditanyakan oke Redo seberapa kuat Anda kalau Anda mendapatkan tekanan kerja seperti ini seperti ini seperti ini terus saya ngomongin mohon maaf Bu saya sudah menyiapkan saya ngeluarin tuh data DSC Bu bagian saya yang ini itu dikatakan dalam alat tes ini adalah saya mampu untuk beradaptasi di tingkat stress yang itu sangat tinggi dan lain-lain blablabla seperti itu but it's too tricky salah-salah kita dibilang sok pintar repot tapi saran saya kalau misalkan mau dimunculkan itu adalah kunci-kunci-nya saja jadi misalkan MBTI karakternya apa ESTJ dan lain-lain fine itu jadi menambah link-in seperti itu kurangkan seperti itu kan Avita oke jadi apa apa cerita sedikit aja gak usah terlalu dalam mungkin berapa persen berapa persen gitu kan kali ya ya betul bahaya nanti kalau dikasih tahu malah oke terus ini apa namanya ada pertanyaan lagi ini kan kalau ada sertifikat masukin aja terus saya ya ada sih apa dari online course online course cuma kan gini kadang kalau kita bikin portfolio bikin CV aja juga mau perusahaan mana kadang ada kita bisa edit nih yang ini gak relevan cabut kok ini masukin kayak gitu kan apa kiknya ada gak sih batas maksimal berapa sih bagusnya gitu biar gak kebanyakan sertifikat kurang lama kerja mungkin takutnya kan jadi gimana gitu yes oke nah ini yang biasanya para sobat kerja alamin jadi gambarannya adalah semakin banyak sertifikat semakin terimanya lebih besar gak gitu juga bos maksudnya maksudnya adalah tolong dibagi sertifikatnya itu tuh di rangkah mana kita bisa ngerti lah oh ini sertifikat di bagian digital marketing oh ini sertifikat in english oh ini sertifikat di project management nah kalau di dalam profil linkedin monggo silahkan masukin semuanya seperti itu tetapi kalau kita melamar ya jangan semuanya juga yang berkaitannya saja kenapa sebenarnya sobat kerja semua kalau kita ngelamar kerja itu sebenarnya custom loh kenapa custom contoh ya kita mau ngelamar kerja minimal dipanggil wawancara lah minimal kita pasti cari ini perusahaannya apa sih terus di cek di linkedin ini siapa sih dan lain-lain sebenarnya kalau kita ngelamar itu juga seperti itu let's say kita mau ngelamar ke gojek terus habis itu posisi yang kita lamar adalah produk dan lain-lain nah sertifikat yang kita sertakan itu harus ada sesuai jangan sampai ada sertifikat bikin kue pun dimasukkan yang ngapain seperti itu melamar kerja itu adalah sesuatu yang custom langkah baiknya kita para sobat kerja sebelum mengirimkan CV dan ijazah atau apapun itu itu juga harus dipilah dulu kadang-kadang kita kebawa template ya emailnya aja template kebalik-balik lagi wah itu udah repot seperti itu gitu kan Avita jadi kalau saya sarankan sih yang relate aja yang dimasukin buat di profil linkedin masukin aja semua gak masalah mungkin karena lebih main algoritma sih ya maksudnya kalau itu kan kalau print lebih lihat gitu oh oke ya terima kasih yes kayaknya tadi ada pertanyaan yang terlewat kok apa dari Miranti mengapa tahapan rekrutmen perusahaan itu banyak sekali ya kak ada interview asesmen psikotest oke saya jawab dulu Kak Miranti tidak semua perusahaan jadi ada kok yang gak ada asesmen psikotest itu ada tapi kalau wawancara pasti ada sebenarnya kenapa jadi begini perusahaan tersebut melakukan asesmen psikotest itu bukan mengambil orang yang baik atau menghilangkan orang yang buruk bukan tetapi mau mengambil orang yang tepat kenapa tepat disini adalah satu perus tepat secara kulturnya tepat secara orang-orangnya dan lain-lain karena apa nanti kalau dia itu tidak melalui proses asesmen bisa aja bentrot semakin banyak asesmen semakin banyak psikotest berarti banyak hal yang harus dilihat untuk orang ini satu cocok gak budayanya kira-kira masuk gak ya sama timnya kira-kira masuk gak ya sama karakter ininya nah fungsinya seperti itu jadi bukan berarti semakin banyak perusahaan atau semakin banyak psikotestnya itu semakin ribet enggak itu sebenarnya justru untuk mengamankan posisi mereka plus mereka bisa mendapatkan data yang bagus yang banyak seperti itu kurang lebih seperti itu oke semoga menjawab ya nah sekarang ini ada mungkin satu pertanyaan terakhir nih dari Andre Kak sebenarnya kalau kita magang dimana dan pernah bergabung di organisasi apa itu maksudnya itu dipenting gak sih itu dilihat gak sih sebenarnya kayak semacam nih ada orang masuk ke perusahaan A itu brandingnya bagus nah perusahaan B brandingnya bagus itu sebenarnya bagus gak sih oke saya kasih trik ya teman-teman semuanya dan tolong sobat kerja saya sarankan lakukan ini kita itu cari magang itu sebenarnya satu pasti tujuan kita adalah mendapatkan sertifikat tolong diakuin pasti begitu kan kalau kita magang carinya sertifikat seperti itu yang kedua paling tidak kita punya pengalaman bisa tahu seperti itu itu adalah advance selanjutnya kalau kita magang tahapan awal yang mungkin dapat sertifikat yang kedua dapat ilmunya sebenarnya ada satu rahasia lagi teman-teman semuanya itu adalah koneksi sobat kerja semua pasti sering dengar ya wah keterima kerja orang dalam ya emang iya orang dalam emang kenapa kalau orang dalam kenapa karena satu saya saya pernah pernah punya bukan pernah punya saya banyak mendapatkan internship bahkan internship kami itu juga apa ya sudah dipakai di banyak perusahaan seperti itunya apa yang saya ajarkan ke mereka itu adalah satu saya kasih channel ke dia saya kasih channel ke dia saya kasih network ke dia saya suruh mereka kalian semua open linkin say hello to them say hello to them bahwa anda semua adalah teman saya but it works it works seperti itu nah jadi kalau misalkan part first geduit itu pernah magang atau tidak ya itu pasti jelas dilihat kenapa minimal adalah dia lebih stand out dibanding yang lain tetapi pertanyaan bukan itu gambarannya kak Andre pernah magang di Jogtugu misalkan seperti itu pernah magang di Jogtugu blablabla seperti itu terus habis itu karena Jogtugu tidak mencari seorang tim sehingga kak Andre ngelamar tempat lain let's say ngelamar di Widias Kiloka seperti itu terus teman saya HR saya ngomong mas Edo ini ada yang ngelamar oh oke pernah ngelam internasi di Jogtugu sudah pasti saya mau ketemu kan kita gak tau ya kita gak tau kita magang dimana siapa tau saja siapa tau saja ada sesuatu kebetulan yang tempat kita magang itu ada hubungannya dengan tempat yang kita lama lebih advance lagi kalau para sobat kerja itu melakukan riset let's say sobat kerja semuanya disini beberapa internusif di Jogtugu saking advance nya nih sobat kerja di cek sobat Jogtugu ini siapa aja sih temannya dilihat perusahaan job fair Jogtugu tahun 2021 siapa aja itu pasti udah tau Jogtugu siapa sehingga change untuk diliriknya lebih besar jadi sebenarnya kalau ditanyakan pernah magang dimana itu penting karena begitu dia lihat ini magang di koalisi saya ini magang di startup temen saya ya sudah lah pasti dipanggilnya sudah pasti gak mungkin karena it's all about network sobat kerja semuanya sekarang itu warahnya bukan kayak dulu waktu jaman saya kalau kerja itu ini apa namanya bunuh-bunuhan sekarang itu kolaborasi bro gue kemarin interview orang cuman kayaknya gak cocok dari tempat gue lu mau gak oke network network itu terjadi kok di Gojek sama Tokopedia dulu ya sebelum merger sering seperti itu it's all about network so temen-temen magang dimana ceritakan disitu kurang lebih seperti itu oke 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 semoga menjawab ya Andre oke sekarang mungkin Kak Redo kita mau ambil sesi dokumentasi siap oke bagi yang masih off cam boleh tolong onkan kameranya kita akan tunggu sekitar satu menit jadi kita ini akan sesi dokumentasi saya akan tunggu satu menit ya yuk silahkan on cam yang belum on cam yuk 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 bisa yuk oke 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 mungkin ini saja yang on cam kita langsung aja ya slide pertama 1 2 3 oke terima kasih untuk slide kedua 1 2 3 oke terima kasih mungkin nih Kak Redo aku ada aku ada satu pertanyaan terakhir bukan pertanyaan sih lebih ke tips and trick nih nah tips and trick dari Kak Redo sendiri bagaimana kita sebagai kaum milenial ini menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif ini jadi persiapan apa saja nih yang harus kita benar-benar punya gitu oke sebenarnya banyak yang harus disampaikan seperti itu banyak hal cuman kalau misalkan kita tarik apa sih yang harus benar-benar disiapkan apa sih yang benar-benar intinya adalah alat perang apa utamanya itu adalah value vision and values waduh itu itu udah dasar dari semuanya sobat kerja mau kerja mau buat startup mau buat bisnis mau ngelamar anak orang mau apa vision and values itu adalah tonggak utama jadi sekarang mulai nih setelah acara ini coba iseng-iseng aja visi saya mau ngapain misalkan simple aja menjadi seorang manager di sebuah perusahaan ternama di tahun 2000 sekian coba seperti itu karena dengan seperti itu kita punya tolak ukur mau kemana jalannya yang kedua adalah value nilai nilai apa yang pengen kita kasih karena semua orang dibilang bagus itu bukan karena kinerjanya tetapi value-nya kita pengen mengedapankan adalah value katakanlah saya orang yang berintegritas tinggi saya adalah orang yang pantang menyerah atau apapun itu itu tonjolkan jangan tonjolkan IPK karena gak gak kepake sebenarnya vision and values itu fundamental dasarnya yang kedua itu kalau tadi fundamental dasar itu internal yang eksternal adalah buat jejaring networking saya sampai dulu itu 3 tahun SKSD buat jejaring tapi yang positif jangan asal nanti masuknya ini lagi togel lagi jadi jejaring hal yang benar yang di dalamnya itu mungkin bisa membantu kita untuk boosting up seperti itu misalkan let's say join lah job to go academy atau apapun itu silahkan join lah forum apapun itu silahkan nah kebetulan kami sekilana punya namanya forum namanya Bina Karir dimana disitu kami akan membantu teman-teman semuanya itu untuk bisa mendeliver itu ada di telegram mungkin bisa saya ini nah disitu jadi di telegram itu dia ada forum namanya Bina Karir di dalamnya akan mengelola mengelola intinya best practice-nya disitu akan ada tanya-jawab sahas-sia seputar CV wawancara kerja atau event-event apapun kita akan blasting disitu nah tidak harus join di sekilana Bina Karir apapun ikut secara internal kita siapkan visi dan misi itu sejarah tonggak adalah senjatanya kita networking itu adalah membuat aliansi karena bisa saja teman-teman mendapatkan kerja itu bukan gara-gara HR tapi dari teman-teman semuanya lingkaran semuanya siapa tahu kakaknya teman-teman atau siapa dan lain-lain ternyata dia punya kenalan disitu that's it dua itu saya sarankan dari sekarang mulai diolah sehingga kedepannya para peserta webinar ini itu selangkah lebih siap dibanding mereka begitu oke terima kasih banyak nih carido udah udah insightful banget ya untuk webinar karir hari ini nah ini kita udah sampai ke bagian yang paling banyak di tunggu-tunggu nih pengumuman siapa yang kira-kira menang 101 karir coaching nah setelah tadi kita melakukan sedikit diskusi dan melihat keaktifan kalian semua dari pihak Job2Go ingin mengucapkan selamat kepada Kak Novita karena Anda terpilih sebagai pemenang dari 101 karir coaching pada web karir hari ini selamat Kak Novita nah bagi pemenang jangan lupa langsung DM Instagram dari Job2Go yaitu at job2go ID serta langsung kirimkan bukti SS setelah mengikuti acara pada acara webinar karir hari ini nah namun jangan bersedih bagi yang belum menang ingat besok masih ada webinar karir yang masih sangat inspiratif deh pokoknya langsung join aja dan mulai lebih aktif supaya bisa memenangkan 101 karir coaching ini oke kita sudah sampai di akhir acara I need to say a bit thank you a big thank you kepada Kak Redo for this spectacular webinar yang boleh dibilang salah satu webinar yang paling penting deh untuk kalian sobat kerja agar bisa menjadi one of the outstanding people from the other candidates terima kasih sekali lagi para sobat kerja dan let's give a big applause to Kak Redo juga thank you everyone see you next time and tomorrow on the next webinar karir daaah see you later sobat kerja semuanya selamat menikmati 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 selamat menikmati